Buat aku dan happy itu bisa terlibat juga di film Gangma gitu Jadi kamu menerima ini karena emang film anti Thailand yang mau kamu tonton atau gimana? Satu satunya itu karena ada pasti dari Thailand dan filmnya aku tau banget Karena film ini tuh emang hit dan seseru itu gitu loh Dan juga di remake lagi sama Indonesia makanya aku kayak wah gak mikir banyak Aku bilang ambil langsung mau gitu Main sama beberapa aktor senior, pelawak juga, komedia juga kamu sendiri seperti apa sih beradaptasi dengan kesusahan dulu? Kalo untuk kesusahan sih gak sih karena main sama mereka tuh emang R&M udah cinema film nih tapi mereka tuh baik banget gitu Kaya welcome gitu, kayak ayo-ayo gitu Jadi kayak aku juga tidak ada beban dan semuanya tim kru sutradaranya semuanya happy Jadi kayak aku jadi gak ada bebannya, jadi semuanya lakuin tuh dengan seneng, happy Jadi lancar aja Tapi pas sama nilang gak? Ya pokoknya nonton aja bahasa Thailand atau bahasa India Tapi kan di trailernya itu kan udah ada sedikit cuplikannya Tapi pas pertama ditawarin sempet takut gak sih kan kamu belum pernah acting juga ya? Sempat deg-degan juga ya Karena menurut aku mau masuk ke layar lebar juga Ini kan satu tantangan juga ya Maksudnya kalo kita jelek ya pastinya bakal ada resikonya gitu Makanya aku pas aku liat, aduh rumahnya bagus-bagus Kalo aku gak mencoba makan lagi gitu kan ini kan bisa jadi mungkin jalan buka buat aku untuk film-film berikutnya gitu Makanya aku coba aja dulu dan Alhamdulillah hasil Maksudnya respon dari orang-orang semuanya pada gak sabar gitu pengen nonton Aduh mereka mau dateng disini Tapi aku gak bisa ikut acara yang nanti tanggal itu Ya soalnya aku tuh ada acara di luar negeri juga Ya jadi kalian sedih banget tapi gak apa-apalah Maksudnya mereka nonton muka aku aja di layar lebar Dan mereka bisa ada di lu itu jadi satu kebanggaan juga buat aku gitu Padahal ini harusnya pertama kali kamu ketemu juga Iya ya ampun Nanti kapan-kapan harus suruh dari pelakon undang lagi Kayli ya Kalo filmnya lagi meledak kan gak ada yang tau ya Maksudnya semua tau bisa tayang di Thailand gitu Ya kan Eh eh banyak banget tau yang Yang orang Thailand tuh udah mulai kayak Eh kalo bisa tayang di Thailand, kalo bisa tayang di Thailand, tayang di Thailand gitu kan Karena mereka juga pengen tau dan juga karena Dari film Kama ini adaptasi ini mereka juga udah beli apa namanya Lesensi apa Lesensi Ya lesensi itu udah dengan aman Jadi semuanya mereka juga support gitu Masya Allah ya Saya happy Alhamdulillah ya Aku disini tuh udah kayak menjadi rumah Rumah juga gitu Karena aku jarang-jarang pulang juga ke Thailand gitu Dan ya Alhamdulillah ya Dan lezekinya lagi Alhamdulillah Yuma Argus gitu Jadi aku happy sih Ada keinginan jadi WNI gak sih? Ada keinginan jadi WNI karena udah lama disini juga gitu Hmm kalo untuk keluarga negara sih masih belum kepikiran sampai kesana sih Yang penting sekarang aku ngalir aja kerja Ya happy aja dulu belum kepikiran kesana Nikah sama orang Indonesia tuh? Nikah ya? Ya gak tau ya ke depannya ya bu Jadi sekarang kan masih berada juga 23 Pokoknya masih banyak hal-hal yang aku ingin dicapaikan gitu Jadi ya per konsep Konsep bersatu gitu Tapi katanya lagi dekat sama orang Indonesia Haa iya sama hal Oh iya mana Gimana? Gimana dulu nih? Layi Ushi Ushi selamat menikmati